Guna mempersiapkan dan membentuk tim sepak bola PON Papua Barat, pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar turnamen bertajuk Gubernur Cup tahun 2019. Turnamen itu diikuti oleh perlakilan Kabupaten Kota di Papua Barat. Gubernur Papua Barat Cup tahun 2019 yang diprakasai oleh Aspro PCC Papua Barat merupakan ajang untuk melakukan seleksi tim sepak bola PON Papua Barat. Dalam turnamen Gubernur Papua Barat Cup tahun 2019, terdapat 9 tim putra dari beberapa Kabupaten Kota sepak bola Barat yakni Kaimana United, Mutiara FC, Persisos Sorong Selatan, Persewon Teluk Undama, Perseman Semenukwari Selatan, Kamasan FC, Persegah Pegunungan Arfag, Kabut Arfag, dan Menukwari United. Sedangkan untuk tim putri, terdapat 5 kontestan yaitu Kaimana United, Persewon, Menukwari Selatan, Nukwari I, dan Nukwari II. Untuk pertandingannya akan digelar di dua tempat yaitu lapangan ROEM Bumi Marina dan lapangan sepak bola Kodim 1801 Menukwari. Dalam leporan Ketua Panitia, Heris Saflembolo mengatakan, tujuan digelarnya Turnamen Gubernur Papua Barat Cup tahun 2019 adalah untuk menjaring bakat-bakat generasi muda di bidang sepak bola, sekaligus mempersiapkan tim sepak bola PON Papua Barat yang akan berlagak di Provinsi Papua Barat tahun 2020 mendatang. Melaksanakan salah satu program pergiatan kerja ASPROP PSSI Papua Barat yaitu pengaksanaan Turnamen Gubernur Cup ASPROP PSSI Papua Barat tahun 2019. Dua memberikan kesempatan bagi petra putri usia 21 tahun dan 22 tahun untuk menunjukkan bakat, kemampuan, dan talenta pemain sepak bola. Sementara itu, Gubernur Papua Barat dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh staf ahli Niko TK menyebut Turnamen Gubernur Papua Barat tahun 2019 merupakan event yang sangat positif karena memberikan peluang bagi generasi muda Papua untuk mewajudkan skill dan kemampuannya. Dalam turnamen itu, akan ada tim khusus yang menilai setiap pemain sehingga mereka yang terpilih akan mewakili Papua Barat di event-event nasional. Bapak Gubernur mengimbau dan mensang kepada kalian bahwa yang dibaikan adalah bola dan pola-pola permainan. Jangan bukan bola yang kita ini tetapi saling berantam, akhirnya kacau lagi. Yang kita memanfaatkan sekarang ini adalah skill mana yang terbaik itulah yang kita pilih nantinya untuk kita bawa ke rana yang lebih baik. Dalam kesempatan itu, Gubernur pun berpesan agar generasi muda di Papua Barat tidak mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan juga lem aibon. Turnamen Gubernur Papua Barat Cup tahun 2019 ditandai dengan penendangan bola ke arah gawang. Sementara itu, diketahui jika tim sepak bola pun Papua Barat akan di-arsiteki oleh metu 2 Ramuri, sedangkan tim Galenita Papua Barat akan diasuh oleh montan pemain timnas Indonesia Aples Tecuari. Jimmy Tabiswo mengabarkan.